Dari pinggirannya dia, asir itu sifatnya kayak air dan udara ya di tempatnya. Jadi yang dilihatin penilai, hanya si siswa ini memahaminya sih cara mengakses dan konstruksi bayangan kaya dari kan kita menggunakan jarak, kan aslinya kalau lulus itu satu mata normal ya, nah kalau budak disorsi kita memakai jarak satu matanya ukurannya distorsi, yang pendek ini, jarak sini. Dia malah paling depan lagi membuat mata yang tidak boleh, yang tidak boleh membuat mata tergantung ekspresi maksudnya, ekspresi dia. Kalau ini biasanya kalau lagi kayak heran atau gimana ya, kalau ini posisi mungkin agak ke atas. Setelah gempa, saat gempa, gempa tektonik atau gempa vulkanik. Jadi ini daun-daunnya sebuah di lontur-lonturkan ya, kasih motif kayu membedakan, pentingnya motif tuh daripada asir tuh jantan lah ya. Kalau jantan tuh cedasnya ekornya panjang ya, kalau berginya tuh panjang. Habis hujan, ada genangan air, kan cukup menginformasikan diri. Terima kasih.